Halo semuanya, saya Satrio, disini kita berada di Musjid Istiqlal, salah satu musjid yang paling besar di Jakarta ya. Disini sudah menemani saya ada Pak Didi, ya. Oke, Assalamualaikum, saya Didi Hadian dari Protopal Masjid Istiqlal. Waalaikumsalam Pak Didi, ya. Eh, Pak Didi, wah ini kita berada di Musjid yang super menggah ini, bisa diceritain dulu nggak sih Pak Didi, mengenai sejarah singkat kali, mengenai ini. Baik, jadi Istiqlal ini sendiri dinamakan Istiqlal, itu akhirnya merdeka. Kenapa disebut merdeka? Jadi, 350 tahun kita ketahui bahwa Indonesia dijajah oleh kolonisasi. Jadi, dibangunnya Masjid Istiqlal ini sebagai bentuk kerasa syukur bangsa dan rakyat Indonesia kepada Allah untuk kemerdekaan. Jadi, dibangunnya Masjid Istiqlal ini sebagai manifestasi bangsa dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan yang telah kita raih. Tapi, ini ada satu nih Pak Didi yang menarik, ngomongin soal sustainability. Nah, itu kalau di Masjid sendiri nih, apalagi Istiqlal yang besar, itu melakukan apa aja nih untuk sustainability ini Pak? Oh iya, kita ada masuk untuk penghematan energi ya, ada kita ini dilengkapi dengan tenaga surya, tenaga matahari listriknya. Nanti mungkin, bagian atas ke sana ya nanti ya? Nanti kita akan melihat ke sana dengan Mas Satrio, yang mana dengan sistem on grid, dengan kapasitas daya 150 kWp atau setara dengan 1500 ribu watt. Dengan kapasitas dan luas Istiqlal, membutuhkan energi listrik yang sangat banyak, Alhamdulillah dengan adanya sumber daya listrik baru, Alhamdulillah bisa memotong daripada biaya juga ya. Saya denger-dengar tuh biayanya yang dipotong sampai lebih dari 20 juta, itu bener tuh Pak? Betul, sampai 50 jutaan lah. Waduh, jadi setelah di renovasi kita bisa menghemat daripada uang negara ya. Waduh, jadi setelah di renovasi kita bisa menghemat daripada uang negara ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di atas, ini tempatnya di atas, apa Pak Didi? Di atas sumber daya listrik baru, atau teknologi surya ya. Jadi ini ditaruhnya di atas macam, apa ya? DAK ini. DAK lantai 2 ini. Jadi atas istikah, DAK lantai 2 yang membentang, takut banget, lurus, dari arah menara menuju ke arah Tiblat ya. Jadi tentunya ini dipasang, yang mana renovasi istikah itu tidak hanya mempercantik fisik bangunan, juga untuk lebih mempertajam, mempercanggih istikah ini sendiri, intinya untuk penghematan. Ini, jadi kira-kira awalnya tuh kenapa sih pengen masang ini gitu, Didi, Pak? Pertamanya mungkin untuk penghematan itu sendiri. Dengan adanya sumber daya energi ini bisa menghemat sampai puluhan juta. Dan pastinya untuk lingkungan ya, Pak ya? Lingkungan, hemat, hemat lingkungan, ramah-ramah lingkungan gitu. Sangat ramah lingkungan sekali. Oke, Sobat Lingkungan. Tadi kita udah dengar penjelasan dari Pak Didi ya, mengenai sistem panjang surya yang ada di Masjid Istiklal ini. Sistemnya besar banget, sampai 150 kilowatt-pick. Dan itu bisa nge-save sekitar lebih dari 20 juta rupiah per bulannya, ya, untuk tagihan listriknya. Nah, kira-kira itu juga bisa nge-save atau mengurangi emisi karbon sekitar 119 ton per tahun. Wow, besar banget ya. Kira-kira setara dengan menanam 4.400 pohon per tahunnya. Jadi kita bisa lihat, sebenarnya indah sekali gitu. Di sini, sebuah masjid, gitu ya, yang melambangkan, apa namanya, umat Islam. Menggunakan energi terbarukan yang sama-sama bisa menjaga lingkungan. Sekian dulu liputan dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.